Sementara itu pemirsa polisi terus menyelidiki kasus perundungan siswa SMA negeri di kota Pasuruan, Jawa Timur. Namun polisi belum bisa meminta keterangan korban karena korban masih dalam perawatan di rumah sakit jiwa Lawang Malang. Seorang murid SMA di kota Pasuruan, Jawa Timur harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami perundungan. Korban diketahui dibuli oleh belasan orang sejak SMP. Kini korban menjalani perawatan di RSJ Dr. Rajiman Widio Diningrat Lawang Malang karena depresi berat. Keluarga korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke Polres Pasuruan, Kota. Namun penyidik kesulitan meminta keterangan korban karena hingga saat ini korban masih menjalani karantina di rumah sakit jiwa. Penyidik, seju penyidik telah mendatang RSJ dengan maksud untuk melihat kondisi korban dan akan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga meminta visum pesikiatrum terhadap korban. Namun korban berserang keterangan dokter perawat masih dalam perawatan intensif tidak boleh dilakukan jenguk siapapun. Karena akan dilakukan pemeriksaan psikologis oleh dokter yang bersangkutan. Sehingga sampai saat ini penyidik belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban. Sementara itu di Jakarta, Universitas Trisakti menggelar kegiatan untuk mengatasi perundungan, pelecehan seksual, dan narkoba kepada mahasiswa baru. Selain itu ada pengenalan kegiatan positif melalui unit kegiatan mahasiswa dalam UKM Expo. Kita full support untuk kemajuan bersama, kemajuan mahasiswa. Jadi ini kita sampaikan semua ke mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang tertarik dan ingin bergabung. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi para mahasiswa dan mencegah aksi perundungan, pelecehan seksual, dan narkoba di dalam kampus. Tim Liputan ANYS melaporkan.